Halo, kofrens! Di sini kita penyempatannya, Ani. Data hasil penjualan alat tulis di kooperasi sekolah adalah sebagai berikut. 15 lusin buku tulis, 120 pensil, 120 pen, 13 lusin penggaris, dan 189 penghapus. Modus dari data tersebut adalah titik, titik, titik. Yuk kita kerjakan sama-sama. Semangat risiko, kofrens! Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita ingat-ingat dulu yuk, apa itu modus? Tepat sekali, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah untuk mengetahui modusnya, kita ubah dulu ya, yang satuan lusin menjadi satuan buah. Kita ketahui 1 lusin 12 buah, maka di sini 15 lusin kita ubah dengan cara, 15 kita kalikan dengan 12. Yuk kita hitung bersama-sama, 2 dikali 5 berapa nih, kofrens? Tepat sekali, 10 ya, satunya kita simpan. 2 dikali 1, 2 ditambah 1, sama dengan 3. 1 dikali 5, sama dengan 5. 1 dikali 1, sama dengan 1. Kemudian kita jumlahkan nih, nolnya kita turunkan. 3 ditambah 5 berapa sih, kofrens? Tepat sekali, 8 ya, satunya kita turunkan. Maka menjadi 180 buah. Kemudian tensil ada 120 buah, pulpen ada 125 buah, penggaris ada 13 lusin. Maka 13 kita kalikan 12 ya, 2 dikali 3 berapa nih, kofrens? Tepat sekali, 6. 2 dikali 1, sama dengan 2. 1 dikali 3, sama dengan 3. 1 dikali 1, sama dengan 1. Kemudian kita jumlahkan ya, 6-nya kita turunkan. 2 ditambah 3, sama dengan 5. 1-nya kita turunkan. Sehingga kita ketahui hasilnya adalah 156 buah. Nah, selanjutnya kita ketahui penghapus ada 189 buah ya. Untuk mengetahui modusnya, maka kita ceritakan nih, banyak data tersebut yang paling besar. Kita urutkan dari yang paling kecil aja ya. Kita ketahui yang terkecil adalah pensil, yaitu 120 buah. Setelah itu ada apa nih, kofrens? Tepat sekali, ada plupen ya, 125 buah. Kemudian ada penggaris, 156 buah. Kemudian ada buku tulis, 180 buah. Yang terakhir adalah penghapus, 189 buah. Sehingga kita ketahui yang paling banyak adalah penghapus ya, sebanyak 189 buah. Sehingga modus data tersebut adalah penghapus. Wow, mudah sekali kan kofrens menemukannya. Terima kasih ya, sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa kofrens. Semangat terus ya belajarnya.